Intro Zaman akhir zaman ini adalah zaman fitnah Orang tidak lagi dapat mengukur kebenaran dengan teori Tidak lagi dapat mengenali kebenaran Berbagai macam titel sekolah Satu-satunya yang dapat diharapkan Membuat kita menjadi mengerti tentang hak dan batil Tentang bengkok dan lurus Tentang yang benar dan yang salah Hanyalah bimbingan dari Allah SWT Siapa yang membaca surat Al-Kahfi Malam Jumaat Siang Jumaat Sore Jumaat Allah terangi dia dengan cahaya Pencerahan Siapa yang menghafal 10 awal Surat Al-Kahfi Allah selamatkan dia dari Dajjal Dajjal penuh dengan kepalsuah Benar kata dia ternyata salah Salah kata dia ternyata benar Maka dalam amalan harian Selesai Kita meminta kepada Allah Setelah mengaku dihadapan Allah Bahawa kita zalim Maka minta perlindungan dari Allah Allahumma inni a'udzubika min azabi Jahannam Jauhkan aku dari azab Jahannam Wa min azabil qabri Jauhkan aku dari azab kubur Wa min fitnatil mahya wal mamad Jauhkan aku dari azab hidup dan mati Wa min syari fitnatil masihid Dajjal Jauhkan aku Selamatkan aku Buat aku mengerti tentang hakikat kebenaran Tanamkan dalam hatiku cahaya Dengan cahaya itu aku dapat mengenali antara hak dengan batil Karena tak ada satu pun lagi yang dapat dipercaya Profesor tak dapat dipercaya Ulama yang mengaku-ngaku ulama pun tak lagi dapat dipercaya Satu-satunya yang dapat dipercaya Hanya pimpinan kebenaran dari Allah Dan pimpinan itu akan datang turun Kepada orang-orang Yang meminta kepada Allah Arinal haqqa haqqa Tunjukkan pada kami wah yang benar itu adalah hak Warzuknat tiba'ah Berikan kami kekuatan Berikan kami keberanian Berikan kami ketegaran Untuk mengikutinya Wa arital batila Wa arinal batila batila Tunjukkan pada kami bahawa yang batil itu adalah salah Warzuknat tiba'ah Berikan kami kekuatan Berikan kami semangat Berikan kami pencerahan Agar kami dapat mengenali kebatilan Bukan sekedar tahu bahawa ini batil Tapi juga punya keberanian Untuk menjauhinya Banyak manusia Tapi banyak yang tak dapat mengenali mana hak mana batil Ada yang tahu mana hak mana batil Tapi disana ada masalahan Kepentingan pribadi Kepentingan golongan Kepentingan organisasi Kepentingan partai Kepentingan keluarga Sehingga kebenaran Tertutupi Hanya karena Kenikmatan Sesaat Sementara Israel datang Merenggut nyawa Mencabut nafas terakhir Dalam keadaan Suhul khatimah Dunia ini Sejak dari zaman Adam alaihi salaf Sampai hari ini Diisi oleh orang-orang baik Juga diisi orang jahat Ada Qabil Ada Habil Ada Ibrahim Ada Namrud Ada Musa Ada Fir'ud Ada Isa Ada Judas Iskariot Ada Sayyidina Muhammad S.A.W Tapi juga ada Abu Jahal Abu Lahab Abu Talib Abu Sufyan Di akhir ayatnya Tetap mengakui Ashadu Allah Ilaha ilallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Ada yang baik Tapi tak mau Mengungkapkan kebaikannya Yang paling mengerikan Adalah Di mata manusia Dia katakan dia baik Tapi ternyata Dia memiliki pintu dua Berlobang dua Di saat yang sama Dia masuk Di saat yang sama Cakapnya keluar Orang seperti ini Diletakkan di dalam kerah neraka Innal munafiqin Orang-orang munafiq Fiddarkil asfal Dalam kerahnya neraka Jahannam Mereka akan kekal Selama-lamanya Di dalam Azab Allah S.W.T Oleh sebab itu Ketika sampai siang ini Kita masih dilembutkan Allah hati Dengan hati yang lembut Ringan kaki Melangkah ke rumah Allah Ringan mengayunkan tangan Bersedekah Mengusap kepala anak yatim Tapi jangan lupa Bahawa ibadah Bukan itu saja Ibadah yang paling besar Di antara yang besar Ketika Imam Ahmad Bin Hanbal Berkata Kata-kata ini Dinukil oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi Dalam Asyiasat Asyariah Ketika engkau tahu Doamu maqbul Dan doa itu Cuma satu saja Ketika kau tahu Bahawa doamu Dikabulkan Allah Dan kau tahu Doa itu tidak banyak Dan dia hanya satu saja Engkau tidak akan Meminta memiliki Isteri yang salihah Engkau tak akan Minta punya anak Yang salih Karena doamu Cuma satu Tapi kau akan Minta Allahumma Arzuqana Imaman Adila Berikan kami Pemimpin yang Adil Karena punya Isteri yang cantik Dan salihah Hanya dia saja Yang dapat Merasakan Kesolehannya Mempunyai Seorang anak Yang baik Hanya dia saja Yang merasakan Kebaikannya Tapi ketika kita Mendapatkan Pemimpin yang salih Kesolehannya Akan dirasakan Oleh setiap Nyawa Yang ada Di bawah Kekuasaannya Dari mulai Serangga Sampai batang Pokok kayu Dia tidak akan Menyakiti serangga Karena dalam Agamanya Dikatakan Jangan kalian Buang air kecil Di lubang tanah Hadis Riwayat An-Nasai Pemimpin Islam Tidak akan Merusak Sarang Binatang Seekor serangga Pemimpin Islam Tidak akan Mengganggu Anai-anai Di lubang tanah Kenapa? Karena agamanya Mengajarkan Keselamatan Siapa yang memotong Sebatang Pokok kayu Disungkurkan Allah Ta'ala Kepalanya Kedalam neraka Jahannam Sulaiman Yang gagah Perkasa Menahan Balatan Taranya Jangan kalian Langkahkan kaki Stop Berhenti Jangan melangkah Pasukan Sulaiman Terdiam Mereka Diam Sejenak Mereka tidak tahu Apa yang terjadi Tapi Al-Quran Bercerita Sulaiman Menahan Pasukannya Karena dia Mendengar Suara yang Halus Suara itu Berkata Ya ayyuhad Namluduhulu Masakinakum Hai Pasukan semua Masuklah kalian Kedalam sarang-sarang Kalian Jaga Anak-anak Kalian Jangan sampai Kalian terinjak Oleh Bala Pasukan Sulaiman Al-Quran Begitulah Kekuasaan Islam Kalau dia Berkuasa Tidak ada Rumah semut Yang rusak Tidak ada Pokok kayu Yang patah Tidak ada Ranting Yang gugur Kenapa Karena semua Dia jaga Dia takut Dia akan dituntut Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi hari ini Mata kita Menyaksikan Telinga kita Mendengar Suara Pekikan Teriakan Orang-orang Susah Yang diayihaya Dengan Kekuasaan Segenggam Kekuasaan Yang dititipkan Allah Bukan dipakai Untuk menolong Agama Allah Bukan dipakai Untuk menolong Amba Allah Bukan dipakai Untuk menegakkan Kebenaran Yang ditumbangkan Oleh musuh Allah Oleh sebab itu Orang beriman Dia tidak hanya Memikirkan Yang penting Saya sudah Salat Yang penting Saya sudah Bayar Sakat Yang penting Saya sudah Santu di anak yatim Belum Sebelum Engkau Punya Perhatian Terhadap Kekuasaan Al-Imam Al-Shahid Hassan Al-Banna Berkata Al-Muslim Seorang Muslim Lani utimma Islamahu Dia belum Menyempurnakan Islamnya Illa Ayyakuna Siasian Ba'idun Nazar Ansu'uni Ummatih Muhtaman Biha Waghuruyuran Alayha Muhtaman Biha Waghuruyuran Alayha Seorang Muslim Tidak dikatakan Sempurna Keislamannya Sebelum Dia memperhatikan Masalah Kekuasaannya Dipundak Siapa Dia titipkan Kepada Siapa Dia amanahkan Karena ketika Dia berikan Kepada yang Tidak amanah Dia akan Dituntut Di hadapan Allah